Selamat datang di channel paling mulia sejagat raya Selalu memberikan fakta dan no gimmick gimmick Balik lagi di ngobrol mistis Episode kali ini gue kedatangan tamu spesial Siapa lagi kalo bukan istri gue yang paling mulia sejagat raya Kamu perkenalan gue? Halo brother nama gue Alia Nah sekarang kamu mau cerita ini ya Ngobrol lagi pengalaman Horror kamu ke brother-brother semua Iya Aku mau cerita pengalaman mistis aku Selama aku syuting di Bogor Tapi sebelum kamu mulai Jangan lupa gue mau ingetin Di like, share, dan subscribe Serta nyalakan notifikasi Biar kalian gak ketinggalan episode terbaru dari Monograph Ya mungkin bisa lagi tadi ceritanya yuk Oke cerita ini gue alami waktu gue kelas 2 SMK Waktu itu gue dapet tawaran syuting film layar lebar Di daerah Bogor Gue tepatnya sih gue gak tau di daerah yang mau Pokoknya jauh deh Terus tempatnya tuh bangunan tua Masih berbentuk kayak bangunan-bangunan jalan Belanda Kalau lo mau tau itu lokasinya sama persis sama Lokasi film hantu ada hantu di sekolah Itu sama persis lokasinya disitu Kayaknya tempat itu memang buat Khusus syuting film horor deh Nah ini kamu syuting film horor bukan? Enggak juga ternyata aku tuh film drama musikal gitu Hmm Jadi gak pengen ngambil setnya itu di sekolah Iya di sekolah, di kampus, di kampus Kampus, tapi bernuansa Belanda atau Jepang gitu Belanda, Belanda lebih ke Belanda sih Bangunannya lebih ke Belanda Terus? Ya aku tuh syuting selama tujuh hari di daerah Vito Terus hari pertama itu biasalah Aku masih cari-cari tempat buat Tempat stay lah ya selama tujuh hari Di rumah temen aku Di rumah temen aku yang satu agensi sama aku Terus Hari pertama kita syuting itu Satu agensi itu kalian berapa itu? Berapa orang? Minimal 15 orang deh satu agensi 15 orang 15 orang Tapi tim aku dari agensi aku sendiri itu 15 orang Tapi kalo dari agensi lain sih aku gak tau ya berapa Soalnya disitu ada 5 sampai 4 agensi Eh salah, 4 sampai 5 agensi Terus jadi kalian dapet Penginapan atau gimana? Engga sih Kita suruh cari penginapan sendiri Jadi agensi aku nginep atau ngontrak di rumah temen aku Pengusat agensi aku Yang agensi lain aku gak tau sih Yang agensi lain aku gak tau sih dimana Mungkin ada yang tinggal disitu Ada yang tinggal disitu sih Di lokasi syuting Di lokasi syuting Di lokasi syuting Di kampus syuting yang serem Terus Ya hari pertama itu Yang dapet gangguin itu justru bukan aku ya Tapi almarhum papaku Oh iya Iya Papaku itu waktu itu selesai shawat maghrib Balik lagi ke tempat aku nunggu buat syuting itu kan Tempatnya tuh dari mushollah kita masih lurus terus belok kanan Terus itu lorong panjang banget Aku di pojokan situ Istirahatnya di sebelah ruang make up Nah bentuk bangunannya itu lorong panjang Terus pete gitu loh Sebelah sini Sebelah kiri ada lorong Sebelah kanan ada lorong lagi Nah sebelah kiri itu kan lorong menuju ke lapangan atau taman depan Taman depan tuh yang memang banyak pohon-pohon tinggi Terus pohon-pohon terlambat terus yang agak serem Terus Papaku luas itu Dia kayak merasanya enak itu tuh perasaan papa Terus noleslah ke sebelah kiri Pas noles sebelah kiri terus dia liat aku langsung muru-muru Meluk aku terus baca-bacain doa Aku tuh gak tau ya Papa kenapa tiba-tiba kayak gitu Terus aku bilang Papa kenapa? Kok terus Kamu masih udah selesai syuting apa gimana? Enggak itu aku lagi nunggu Nunggu take Lagi nunggu take Ya itu posisinya kamu sendiri atau rame orang? Rame-rame Disitu tuh rame gak dan gak pernah sepi Rame tapi tetep aja serem Rame terus Papa datang Papa datang menurut aku Terus baca-bacain doa kak Baca-bacain doa gitu Terus abis usok-usok kalau aku gitu kan Setelah itu udah tuh Papa jam 8 Itu kan abis maghrib ya Papa abis sholat isya kami pulang Pulang ke Jakarta Lalu pulang ke Jakarta Sampai Jakarta itu jam sebelasan atau jam 9.12 Aku telpon Sayang kamu jangan lupa sholat Jangan pernah bengong kata papa gitu Jangan lupa baca-baca doa sama zikir ya Ya Pak insya Allah Lu masih di itu lokasi syuting tadi Masih masih Sehari pertama tuh bisa syuting Sampai selesai jam 12 malem Terus iya Abis itu Aku bilang Iya memang tadi papa kenapa ya Kok tiba-tiba munuk aku Terus kata papa Iya tadi papa tuh ngeliat Pocong di sebelah kiri Tadi gitu ada Di apa Tiang-tiang koridor situ Itu ada pocong beberapa Bisi Beberapa Beberapa sok-sok Pocong Tapi Astagfirullahaladzim Beneran Iya beneran Hati-hati disitu Pas di sholat juga Papa udah ngasih gak enak Atau kaya gitu kan Kamu ngasih gak enak Ya Pak insya Allah Emang lokasi ini Biasa Dipakai atau Lama kosong Engga kayaknya Biasa dipakai Tapi buat syuting-syuting Kayak Selama di lokasi jadul gitu Iya soalnya selama aku syuting Disitu gak ada kegiatan Belajar mengajar ya Gak ada sebenarnya Entah atau libur Karena dipakai buat syuting Atau memang Gak digunakan sih gak tahu Soalnya seren banget sih Kelihatannya Kan bisa kelihatan tuh Kalau misalnya Bangunan udah lama Gak ada aktivitas Misalkan Kawannya Kan kelihatan Ya seperti itu Kayaknya gak dipakai sih Emang gak dipakai ya Emang berarti pure buat syuting aja Berarti itu ya lokasi Iya Jadi saat membuat syuting Mungkin dulu iya Pernah dipakai Terus sekarang-sekarang ini Udah gak ada tuh Enggiatan mengajar-nggiat di situ lagi Terus menjauhkan pada buat syuting Gak liat Lagi di komers Dan buat syuting Situ sama momen Terus? Iya udah lah hari kedua Biasanya nih Itu udah selesai Papa yang liat Papa yang setelah aku Terus keesokan harinya Udah Aku mulai perkenalan tuh Sama agensi-agensi lain Temen-temen dari agensi lain Kan dari perikaman ketemu juga Iya tapi aku gak Maksudnya karena udah fokus Terus nyari penginapan Terus udah capek Yaudah ngumpul aja sama agensiku Kok belum pede buat kenalan sama agensi yang lain kan Terus hari kedua Akhirnya aku Coba deh kenalan sama agensi yang lain Mereka udah nyapa aku Terus aku sosok-sombong gitu kan Ya udah Aku tanya tuh sama kak siapa Aku lupa nama ya Udah gak banget sih ya soalnya Tahun berapa sih tuh? Aduh aku lupa Pokoknya itu aku kelas 2 SMA Berapa? 12 tahun yang lalu ya Lupa aku 2004 kali ya Iya iya 2004 ya 2004an lah ya Yaudah Aku tanya kakak tinggal dimana Selama syuting disini Dia bilang Aku tinggal disini Disini dimana Memang ada kamar Gak ada Aku tinggal dimana Kalian dimana Aku nginap dirumahnya kak Mak Terus Terus aku tanya Lo emang gak takut ya kak Tinggal disini Atau nginap disini Ya takutnya takut Abisnya gimana Orang dia gak Gak punya duit gitu Itu lokasinya ada yang kantong jaga itu Ada Ada ya Ada Ada dua seperti Jaga malam Terus di Mereka Ada yang tinggal disitu Ada kayaknya Memang ada Rumah penduduk juga sih Mungkin Rumah Yang jaga kali ya Yang jaga gedung itu Penjaganya Ada rumah mereka Ada musola Musolanya di belakang Terus Dia tinggal lagi Di musola Terus gue bilang Oh Apaan sih Gue tuh semalam Ditarik tau gak Ditarik sama siapa Sama jin penunggu musola Oh iya Aku bilang Oh iya Branding kan aku Beneran kak serius Iya beneran Katanya Kok bisa Sayangnya emang gue lupa Permisi deh Gue tidur Tidur aja Habis sholat Oh gitu Terus Ditarik Ditarik sedikit dong Apa bener-bener dibawa keluar Keluar musola Maaf ya Nah tadi ya Dibawa ke luar musola Terus kakak doang Disitu Enggak itu banyak Ada kali Tujuh orangan kita di dalam musola itu Terus yang ditarik kakak doang Yang ditarik gue doang Kak tadi gitu Terus Ada tuh satu lagi tuh Si Ruli ya tadi Kak Ruli kenapa Ditaruh di tempat Wudu Kak tadi Dipindahin di tempat wudu Tiba-tiba di tempat wudu Iya Jadi musolahnya emang dipakai gitu kan Dipakai dong Sama kita Kita anak-anak ekstra tuh Padahal sholat tuh disitu Biasanya musolah juga kan ada Markbotnya gitu Atau penggambang sholat Enggak Lihat sih Pokoknya sama Sama syuting disitu Enggak Enggak ya Markbotnya Karena udah nyaru Sama Anak-anak agensi Itu gak rame Itu gak rame dong Memang rame kita syuting Kan Itu ada dua Itu ada Hari ketiga Aku Aku Dapet Kayak 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 sedudakan disitu Aku jadi anak van disitu Terus dikasih kostum kan Si kostum Ini yang ngalamin si aku sendiri ya Jadi Waktu aku ganti kostum Dekat Tempat Duduk aku disitu Kan ada Apa namanya Ada kamar mandi yang gak kepake Aku males nih Nganti baju di kamar mandi depan Karena Males banget Gawat ruang panjang lagi Jadi yaudahlah Ganti aja disitu Di kamar mandi yang gak pake Ini rata-rata syutingnya Waktunya siang Malang Dari paginya sampai malam Jadi satu hari full ya Full Sampai Bisa sampai jam Cuma Sebelas malam lah ya Nah Terus ini posisi kamu mau diganti baju nih Kira-kira jam Siang dong Siang Masih siang Masih jam 1 Siang lah ya Habis break makan kan Sholat terus makan Habis itu Udah lah ganti baju yuk Sebelum make up Tadi gitu Ya udah aku berganti baju dong Pas ganti baju Di kamar mandi tuh Aku ngerasa kayak Ada yang Gitu loh Kayak Nyakar aku Ada bekasnya Ada bekasnya Gue bilang gini Loh ini kenapa ya Aku perih-perih Pas Oh jangan-jangan kena kawat nih Atau kena paku yang Kan namanya bangunan lama ya Takutnya kan ada paku-paku yang nongol tuh Di pintu Aku cek dong langsung Aku cek Aku cek satu-satu Gak ada kawat sama sekali Dan gak ada paku Masih rapih Kamar mandinya Dan emang Gue bilang Tidak apa Tapi anehnya tuh Kalaupun kawat satu Pasti cuma satu garis doang Ya biasanya Ini kayak Ke cakar tiga Tiga gitu loh Ke cakar Begitnya panjang Iya 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 Tiga bikini panjang Panjang banget Tiga Asep wazim Aku cuman Tata papa tuh Aku baca-baca aja Udah Asep wazim Aku aja Udah 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 aku keluar Si agensi gue nanya lah Kenapa lo? Kata gue Enggak nih kak Aku Tadi kena kawat Perasaan gak ada kawat Ternyata dia juga udah kesitu Perasaan gak ada kawat Coba sini diliat Terus diliat lo tangan aku diginiin Hmm Disengin Loh Gatanya gitu Disengin apaan sih kak Aku gak ngerti Iya Lu kali Lu gak bisa liat Lu gak bisa liat gue dewa Lu apaan Udah ntar lu syuting dulu Ntar lu takut lagi gak mau syuting Gatanya Yaudah 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 Gue syuting dulu Oke Sudah gak usah di begini Gatanya 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 Ntar aku usah-usah begini aja Terus aku tuh Aku ngalamin hari pertama Kedряannya kayak gitu Hari Hari ketiga Hari ketiga itu Kita semua sorta aggensi Ngalamin Ngalamin Kejadian yang agak aneh gak Agak serem sih Altuck Aku Seram banget Jadi Waktu Malam ketiga Kita J seg Customer Sampai siang 11 malam lagi Terus Kan kita nyewa Angkutan umum ya Buat jemput ke rumahnya temanku Angkutan jemput Terus jam 11 tuh Angkutan ku tuh lupa Supirnya tuh lupa buat jemput kita Jadi diteleponnya Majensi aku, pak gimana nih Kita udah selesai syuting, jemput sekarang Oke bu tunggu ya, tadi saya ketiduran Ya udah Terus Yang lorong Di tempat peristirahat ringku Yang aku dicakal itu kan udah dimatiin Tuh lakunya Terus semua Kru, sutradara Agensi lain juga udah banyak yang pulang Ada sebagian langsung ke Terus nah aku Sama Agensiku dan Teman-teman ku yang lain Masuklah, nunggu lah tadi kan di depan Terus tetap penjaganya Terus security Bu tunggu aja di ruangan Ruangan situ Ruangan sebelah Nggak di kunci kok Buka aja Banyak kursi Bisa tidur-tiduran dulu Oke lah Masuklah kita Biasa aku Soft time Oh, sepatanak Assalamualaikum Gitu lah Terus ternyata Terus ternyata di ruangan itu Kayak ruang meeting Dengan meja yang panjang Lurus panjang gini Bentuknya persegi panjang lah ya Terus di sekeliling Sekeliling Ruangan itu Banyak lukisan Entah lukisan orang Panglawan-panglawan Jawa Dulu Sama Lukisan orang-orang Belanda Kayak non-non-non-belanda Gitu Terus Lukisan itu Semua Aku pikir Aku sendiri Yang ngerasain Seolah-olah tuh Matanya lukisan itu Semuanya tertuju sama kita Jadi kita jalan Mereka kayak ngelirik gini loh Ngelirik Kemana pun kita pergi Dilihatin Jadi kan Bukannya kita halus ya Tapi memang Memang bener Memang bener Dan merasakan semuanya Terus Aku dan Mika Udah gak apa-apa Kira-kira aja Kita gak ganggu kok Dia cuman lihat Kita ngapain Gak apa Kaka Novi gitu kan Terus Ya Tadi kamu bilang ada meja Mejanya tuh bersih Maksudnya gak berdebu atau Enggak sih Bersih 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 Berarti entara masih digunakan Atau Biarnya gitu ya Ya mungkin tadi Dipake bawah syuting Belum kan aku gak tau Bukan itu kan Terus yaudah Yaudah itu sama dulu tuh Apa namanya tuh Mata lukisan tuh Bener-bener Dilihat ke kita gitu Lihat ke kita Yang matokin kita gitu So gue gak Udah aku zikir aja tuh Dalam hati Ya Allah Padahal jeli jauh Jeli jauh Udah pokoknya aku gak mau Pasangin pikiran Berapa orang gitu Iya tuh gak bisa Mereka Mereka juga ngerasa Ngerasain semuanya Ngerasain Tapi ngomong Ngomong Lu ngeliat gak sih Ini lukisan Semuanya langsung disitu gini Eh guys guys Kata gitu Kenapa Coba deh Lu ngerasain gak sih Kata gitu Gue tau apa yang ngerasain Lu ngerasain Lu ngerasain semua lukisan Nginat kita kan Lukisan apaan foto? Lukisan 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 Begitu keluar sama juga dong Dia ngeliat Lukisannya kan ngeliatin kita Jalan-jalan Gira Kayak di pola Ini tuh Sudah Aku Memang kalo lukisan Atau foto gitu ya Di ruangan Biasanya tempatin Kama jin-jin Itu yang suka Makanya kita gak boleh Naruh lukisan Atau apapun Di ruangan kamu ya Di ruangan rumah Itu Kalo bisa Ditutupin Atau jangan Gak usah dipajang Sekali Lukisan 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 aku Keluar gedung lah Istilahnya Keluar gedung ke arah luar Keparkiran situ Baru keluar ke akhiran Agensi Akhir kesurupan Kesurupan Tiba-tiba dia loncat Yang tinggi Loncat tinggi Tinggi banget Dia loncat Gak salah Wajarnya kita loncat Dia bener-bener kayak Kayak Entah macam Macan begini Terus loncat tinggi Terus kita kualahan Terus turun lagi Kita kualahan Kita teriak-teriak Disampai seperti ini dua Oh tolongin dong Sama refi kesurupan Oh langsung dipegang dong Kanan-kiri gitu kan Dipegang kanan-kiri Sama Sama apa namanya Sama security Gak kuat Security-nya mental Dipegangin Sama temen-temen Bukan cuma perempuan semua ya Tapi ada laki-lakinya Dipegangin lagi Sama si Temenku Si Sanda Sama si Aldo Rumah-salam Dipegangin Mental juga semuanya Terakhir Si security-nya manggil Memang ada orang Yang Yang Isi mofiter lah Di situ Dari situ Dibaci Dia tuh cuman Begitu doang Tapi Ditanyain Siapa kamu? Siapa kamu? Gak ngomong Cuma ngerem-ngerem doang Akhirnya dibaci-baciin doa Sama Sama Pak Ustadz yang ada di sana Keluarlah tuh Makhluk Yang ada di dalam Panofi ini Selama tuh Bahasa setiap kesurupan Lumayan lah Sampir setengah jam Buat aku lama ya Serem soalnya Udah tengah malam Kesurupan Aduh ya Allah Udah tuh aku Udah yang baca-baca Doa aja Terus udah diangkat Ini kan Apa sih namanya Di belakang Aku gak berani Aku takut diangkat kesurupan lagi Jadi aku bilang Aku bilang Aku duduk di depan Nanti Aku duduk di depan Aku duduk di depan Aku duduk di depan Iya Tapi Enggak Yang cocok sih Enggak tauin lah ya Yang takutnya Cuma aku sama adik Si Dennis tuh Aku sama Dennis Di depan Adik Dennis Di depan Aduh ya Gue juga mau Mau depan gak Jadi Kita di depan Di depan Terus gak Gak sempet nanya itu Ke dia Kenapa Gak lah Kita Gimana mau nanya Udah takut duluan Tau Takut Takut dia kesurupan Lagi Orang di mobil Juga matanya Udah merah lagi Gimana tuh Jangan lakukan kesurupan Lagi Siapa Bawa itu Energi Energi Terus Aku takut Aku tanya sama Kalau enggak Emang Karena Dennis Gak kesurupan Gitu Supaya Gini Beritahu Soalnya Sambai ikut sama Dia Dia gak pernah Kesurupan Tapi Mungkin Inflokasinya Angka Kali Ya Mesternya Kali Ya Sosok Gitu Hari itu Tidak Terus Hari keempatnya Dia baru cerita Siapa Si Pas kita sebelum berangkat ke lokasi syuting ya Iya Kak Lu semalam Kenapa sih Gak tahu Tiba-tiba Kayak ada macan Terus Aku Lihat macan Terus Tiba-tiba Enggak sadar Aja Gitu Emang Gue kenapa Si Aduh Kak Serem 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 Tiba-tiba Terbang Tiba-tiba Ibaratnya Ronca tinggi Banget Lu Kayak Serem Pokoknya Serem Serem Kenapa itu orangnya kurus Kurus Kecil Gak gede Sangat sekali Makanya Tenaganya kuat banget Makanya Kan ada kan orang bilang Belum tentu kesurupan Tapi Histeria Cuman Ini tenaganya Itu bisa Ngelem Parti Security Sampai mental Begitu kan Aku yakinnya Itu kesurupan Gak mungkin Orang kecil Kurus banget Kurus banget Bisa Mentalin Tapi dia gak cerita Yang masukin dia itu Mau menyampaikan apa Gitu Sorry Gak Terus aku tanya lagi Terus Oh iya Kak Soalnya lo kemana Tau kan Ini gue Kenapa Oh itu Lo dicakar Sama si Gunting nerah Gitu Dimana Di kamar Di situ Iya Emang Tempatnya Di situ Lu sih Numpang Numpang Enggak Aku Numpang Kamu 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 Tempatnya Lagi Aku Disitu Cuma Nanti Baju Kak Tadinya Lo harus Numpang Numpang Lah Itu kan Tempat Wendy Ya Jadi Tadi Gue Lebih Gue Kalau Shitting Gak Batu Satu Lagis Sih Gue Lebih Ngemuz Tidak Sakut Sakut Dincakar Lagi Kan Terus Hari Keempat Kita Shitting Ada lagi Nih Gangguan Tapi Yang Ngalami Dari Agensi Lain Kita Kan Disitu Setting Nya Tuh Ada Taman Bermain Ada Bazaar Ada Ada Panggungnya Buat Anak Band Gitu Kan Jadi Kayak Festival Terus Di Belakang Panggung Kita Ngobrol Ngobrol Gitu Kita Bias Nekan Figuran Pasti Laut Kita Nunggu Nunggu Kita Dipanggil Buat Ayo Gitu Maju Gitu Di Belakang Panggung Temen Aku Ditimpuk Pake Batu Segede Gini Dong Itu Jauh Banget Maksudnya Bukan Ditimpuk Dari Deket Gitu Dari Jauh Tiba Batu Segede Itu Nimpuk Untungnya Tidak Pernah Kepala Temanku Itu Ternak Kakinya Aku Berlang Ternyata Jauh Nimpuk Batu Siapa Kita Nengok Kita Cari Cari Di Bapak Tidak Ada Waktunya Siang Sore Abis Asar Jam Nima Terus Belakang Kalian Apa Tidak Jadi Belakang Jalanan 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 Sebelakang Jalanan Itu Kayak Rumah Si Penjaga Sekolah Terus Sebelak Kanannya Tuh Musola Jadi Berarti Tidak ada Tempat Yang Memungkinkan Buat orang Lempar Batu Segidak Gitu Tidak Tidak Mungkin Lagian Logikanya Kalau Batu Segidak Itu Dilempar Tidak Mungkin Dari Jauh Pasti Dari Jarak Dekat Soalnya Batu Berat Tidak Mungkin Jauh Gitu Kan Pasti Harus Dekat Gitu Kan Terus Tidak ada Sama 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 Untungnya abis setelah kejadian itu langsung dipanggil, ya maju lah kita disitu, disitu gak mau lagi Kita ambil adegan yang dibelakang panggung gitu, serem, takut ditimpu lagi Dan kali ini bukan kena kaki, kepala kan bocok Itu selama hari ke-4, hari ke-5, ke-6, ke-7 sih alhamdulillah udah gak ada apa-apa lagi Jadi katanya memang semua agensi itu anak-anaknya pasti ada yang kesurupan Jadi selama tujuh hari itu nanti-nanti yang kesurupan Iya, salah satunya agensi aku Tapi yang lain sih kayak memang mereka buat salah Tapi kalau agensi aku kan memang ternyata dia kayak tulang-tulang-tulang gitu loh, sering kesurupan Jadi gampang Kayaknya dia fokus juga tadi Bisa jadi mungkin campe kan abis syuting kan suah harian Nah jadi buat kalian yang punya kisah horor atau cerita horor Boleh di email atau DM Instagram monogram ya Productions Untuk email, alamat email nanti gue cantumin di kolom deskripsi Mungkin cerita yang bisa ditambil disini Apa ya kira-kira ya Kalau gini deh Kita ke suatu tempat itu jaga sikat ya Ya benar Jaga sampaian santun Jaga Apa pikiran kita Jangan pikir yang macem-macem Atau jangan ngosong gitu Jangan sering bengong Terbanyaklah zikir lah ya Lebih buat bentengin diri kita sendiri Ya itu sama apa ya Kayak semacam patung Atau foto lukisan dalam rumah Itu biasanya suka ditempatin sama jin-jin ya Ya Kalau bisa ya disingkirkan lah Mungkin sekian episode ngobrol misalnya sekali ini Terakhir gue Pepep Gue Alia Dan stop pembodohan astral Assalamualaikum warantung Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax